Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Irfan Hari ini saya kedatangan lagi sebuah ukulele Dan ini dia ukulelenya Jadi mari kita unboxing Oke kawan-kawan, jadi ini ukulele concert ya Ini mereknya Nunes Ditulisnya Nunes Ini kita buka aja ya Oke, kayaknya seperti ini Ini unboxingnya udah saya buka sih Kita buka ya Sama seperti biasanya Ini ternyata dapet Dapet kapok nih Dapet kapok Dapet tas, tapi tasnya cowboy Bukan Nunes Ini gapapa Kita fokus ke ukulelenya aja Nanti kita lihat Ini tasnya juga standar Yang tipis ya Soap bag Nah kita buka ukulelenya nih Kita buka ya Oke Ini udah lama gak bikin video unboxing nih Ini dia Oke ini Konsep yang akustik elektrik ya Sudah ada pickupnya Oke Ini dia penampakannya Ini oke juga nih Ini harganya Saya lupa ya berapa ya Pokoknya ini tuh Kalau yang gak pake pickup Itu sekitar 300-400 ribu Terus yang pake pickup juga macam-macam Saya lihat pickupnya ada yang pasif Ada yang aktif juga Ini saya beli yang aktif ya Penampakannya seperti ini Ini dia pake Senar Akila Super Nilgat ya Tuh ada tagnya Ini kita Perhatikan dari mulai stocknya ya Tuh seperti ini Tuh Bentuknya seperti ini Ini sepertinya standar Kayak ukulele-ukulele Yang pernah saya unboxing dan review Logonya seperti ini Ada tulisan Nunes Ini logonya Mirip-mirip Paladin ya Oke Ini dryernya Chrome ya Ini Kayak Makin rapi ini bukan plastik Oke Bagus lah Harganya juga lumayan terjangkau Kemudian Ini dari neck Ini necknya Mahony Terus ini senarnya Tadi Akila Super Nilgat ya Belum di tune Kemudian ini Fingerboardnya Rosewood Fingerboardnya Rosewood Ini ada 15 16 18 18 Fret Ada 18 Fret Ada inline-nya juga Kemudian ini bodynya ya Ini body depannya Ini juga sama Bodynya semuanya Mahony Laminate Oke Disini ada ukiran gitu Di rosetnya Mirip-mirip yang apa gitu Saya lupa Kemudian ini Bridge-nya Ini bridge-nya Rosewood juga Ya Ini saddle sama Nudhnya Nubon Tapi gak tahu dari graptek Atau bukan Tapi strukturnya Kayak gitu Bridge-nya juga seperti ini Kemudian ini Side-nya Dan ini back-nya ya Ini back-nya yang Arc-back ya Jadi ini agak Menggelembung Ya Tipenya memang seperti ini Ini bukan cacat Yang arc-back ini tuh Belakangnya itu Di dalamnya gak ada Bracing ya Di bagian back ini Soundnya juga punya Ciri khas tersendiri Untuk yang Tipe back kayak gini Gak masalah Nanti kita coba ya Disini juga ada Binding Warna hitam Depan dan belakangnya Juga sama kayak gini Oke Oke Secara keseluruhan Seperti ini ya Oh ya Ini ada Pin strap Kemudian Ini pickup-nya Standar ya Yang kayak gini Ini gak tahu ada Battery atau gak ya Belum Belum ada battery Nanti kita pasang Battery ya Oke Belum ada Battery-nya Oke Seperti itu Dari fisiknya Sekarang kita coba Bagaimana soundnya Kita tuning dulu Yuk Oke kawan-kawan Ini saya sudah stamp Dengan tuning standar Ini juga berfungsi Ini G C E A Oke Wih Ngering juga ya Sebelum saya nyobain Mainin lagu nih Tadi saya lupa Tadi dapet Kapok sama Softcase ya Kapok yang kayak gini Yang Contohnya kayak begini Tuh Ini dapet kapok Sama dapet Softcase Tapi softcase-nya Tulisannya Koboy Bukan Nunes Dalamnya ada Apa lagi ya Gak Gak dapet pick ternyata Cuma itu aja Oke Sekarang kita coba Beberapa lagu Pake Tunggu lagi ya Sebelum lanjut Saya mau ngasih tau dulu Ke kalian Bahwa video ini tuh Disponsori oleh Cuangki Instan Dari Mangawa Buat kalian yang gak tau Apa itu cuangki Cuangki itu makanan Yang enak banget Khas dari Bandung Cuman bedanya Cuangki Mangawa ini Ini tuh cuangki instan Jadi kalian bisa masak Cuangki ini Cukup dengan waktu 5 menit saja Ini pas banget Buat kalian yang suka ngemil Tapi gak mau ribet Dan gak mau lama-lama Saya udah coba Cuangkinya ini enak banget Asli Kalian harus coba pokoknya I'm turning my head Up and down I'm turning 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 Around And all that I can see Is just another lemon dream I'm turning my head I'm turning my head Bersambung I'm turning my head I'm turning my head Up and down I'm turning my head selamat menikmati 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 oke selamat menikmati bagi bagi mahalo mahalo